Hey what's up ma bro selamat datang di Ocea Desa Tomaga Lias Ocea Main Game Oke ma bro jadi kali ini Ocea bakal kasih tau ke kalian 22 tips dan trik untuk kalian yang suka main di gerangel Tapi sebelum kita mulai Untuk kalian yang belum subscribe, you subscribe dulu bro Ocea itu sampe 1, 2, 3 dan 3, 2, 1 Yap makasih untuk kalian yang udah subscribe Kalo belum gapapa Dan yuk kita langsung main aja bro Let's go Yang pertama, untuk kalian yang suka turun di Novo Dan ketika kalian sudah selesai looting Mungkin ada dari kalian yang takut Masuk zona lewatin jembatan Nah kalo emang beneran takut yaudah satay aja sih Kalian tinggal ngambil mobil terus Jalanin aja mobil kalian ke atas kapal kecil Nanti kalo udah di atas kapal Yaudah tinggal setir aja kapalnya terus nyebrang Gitu aja kok repot Yang kedua Untuk kalian yang suka ngebegal orang di jembatan ini rangel Tapi gak mau ketahuan atau pengen ngumpat Di tempat yang orang gak bakal lihat Yaudah gampang aja sih Tinggal cari motor terus kendarai dengan kecepatan penuh Sampai ada tenjakan kecil di tangan jembatan Dan kalo udah terbang tinggal turun aja Dari motornya pas lagi terbang Nanti kalian bakal kelemper sedikit ke atas Terus kalian gerakin analog sedikit ke kiri Biar kalian turunnya Tepat di atas jembatan Gampang kan Yang ketiga Udah santai aja sih Gak usah dibikin ribet Tinggal lompat ke jendela Terus jongkok dan keluar dari jendela secara perlahan Nanti kalian bisa jalan Dengan menempel Ke tembok Sambil di pepetin ya Sampai atap pintu rumah roti Setelah itu ya Tinggal manjat aja bro Gak usah dibikin ribet 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 gitu ya Yang kelima Untuk kalian yang terjebak di rumah kayu Karena lagi dipusah sama orang Yaudah santai aja bro Gak usah panik Parkirin mobil kalian aja Dideket jendela kayu Nah kalo musuhnya udah mau style banget dikalahin Yaudah Kalian kabur aja pepetin ke jendela Tempat kalian naro mobil Nanti ada tombol masuk mobil Dan Langsung tanjep gas bro Yang keenam Untuk kalian yang mau ngegerebek rumah bergarasi lantai tiga Dan ingin tau dimana posisi lawan kalian Gampang aja bro Kalian tinggal ikutin apa yang gue lakuin di tangga Nanti bakal keliatan posisi musuh kalian Dan pastinya membuat kalian Lebih siap ngegerebek dari mereka Yang ketujuh Untuk kalian yang suka ngelur di rumah gandeng Dan kalo disebelah rumah kalian ada musuh Kalian bisa bokongin musuhnya secara diam-diam Tanpa harus masuk lewat pintu rumahnya Dengan cara menempel ke tembok rumah lantai Di lantai dua Setelah itu ya Kalian bisa masuk ke rumah musuh langsung Ke lantai duanya Dan tinggal sikat aja bro Yang ke delapan Untuk kalian yang lagi ribut sama musuh Di satu rumah Terus kalian lagi di lantai dua Sedangkan musuhnya di lantai satu Dan kalian berniat untuk ngebokong orangnya Ya santai aja Kalian tinggal lompat ke bawah pake tangan kosong Sambil mukul Jangan lupa ya Ketika udah mau sampe ke tanahnya Inget ya Pake tangan kosong Nanti suara step kakinya Yang biasanya kalo kita turun ada suara Nanti jadi gak ada suaranya Yang ke sembilan Untuk kalian yang suka nge loot Atau ngecam di gudang Gudang mana aja Mau gudang Yasnayoi kek Pocinkoi kek Ya gampang aja Kalian tinggal manjat Seperti yang gue lakuin di video Nih liat aja oke Yang ke sepuluh Untuk kalian yang lagi ngegerebak rumah atas rozok Dan musuh kalian posisinya di paling atas Gampang aja Kalian tinggal manjat dari lantai dua Seperti yang gue lakuin di video ini Oke bro Ikutin aja bro Yang ke sebelas Untuk kalian yang suka main dinovo atau gopol Kalau kan ada gudang tuh Nah di gudang ini Kalian bisa lompat ke jendela atas Dengan naik ke box yang ada di gudang Terus lompat aja Gampang kan Tinggal tembak tembak deh Yang ke dua belas Untuk kalian yang suka turun dinovo Dan pengen mantau sekitar kontainer kontainer dinovo Ya gampang aja Tinggal naik ke pos yang ada dinovo Dari situ kalian bisa melihat sebagian besar kontainer dinovo Yang ke tiga belas Kalau kalian lagi nge-prone Terus tiba-tiba ada yang nembak Tinggal klik lompat aja bro Terus tonjok aja Nanti kalian langsung berdiri dengan sangat cepat Yang ke empat belas Kalau di rumah biru lantai dua novo ada orang Di lantai duanya gampang aja bro Gak usah panik Kalian tinggal naik ke tanki gas yang ada di sebelah rumahnya Terus lompat aja ke pinggiran tembok Dan... Kalian tinggal geser-geser dikit Terus... Ya... Sikat aja lah bro Yang ke lima belas Untuk kalian yang lagi nge-gerbak rumah lantai tiga dinovo Dan musuh kalian lagi di balkoni rumah lantai dua Kalian bisa naik ke jendela tangga yang ada di lantai dua Nanti tinggal lompat aja ke balkoninya Kan kalian jadi gak perlu ngeras lewatin pintu Dan musuhnya mungkin agak sedikit terkejut Yang ke enam belas Untuk kalian yang suka turun di pochinki Kalian bisa pantau musuh dengan naik ke atap-atap rumah yang ada di pochinki Abis itu ya lompat-lompat aja ke rumah lainnya Cari posisi yang wena Buat nembak oke bro Yang ke tujuh belas Masih di rumah pochinki Bedanya kalian bisa naik gak cuma yang tadi aja Rumah seberangnya juga bisa kalian panjat kok Hehehe Yang ke delapan belas Di rumah empat lantai pochinki ada tempat tersembunyi Yang kadang oca pake untuk ngumpet-ngumpet sambil mantau musuh Kalian tinggal lompat keluar jendela di lantai tiga Terus ikutin aja apa yang oca lakuin Yang ke sembilan belas Untuk kalian yang nemu rumah seperti ini dan di lantai duanya ada musuh Kalian bisa pantau atau lihat posisi musuhnya Dari lantai satu dengan lompat-lompat seperti yang oca lakuin Nanti bakal keliatan sedikit posisi musuhnya yang ada di atas Ya biar lebih siapa aja ngerasnya Yang ke dua puluh Untuk kalian yang lagi cari tempat mumpet atau ngecam yang jarang orang tau Kalian lompat aja ke pohon yang ada di sebelah apartemen school Nanti disitu kalian bakal nyangkut di pohon dan pastinya kalian ketutupan sama daun-daun nani Jadi ya kalian gak gampang keliatan sama musuh Yang ke dua puluh satu Selain di pohon apartemen school kalian bisa lompat ke atap apartemen sebelahnya Dan satu-satunya jalan ke atapnya cuma bisa lompat dari apartemen yang kalian lompat ke pohon sebelumnya Yang ke dua puluh dua atau yang terakhir Untuk kalian yang mau mantau sekitar kontener novo Kalian bisa lompat dari keren ke atap garasi kecil Nah tempat ini adalah tempat favorit Oce Karena kalau kita ditembak kita tinggal ngepron aja Kan ada tembok kecil buat pelindungnya Oke Mabro menurut Oce segitu aja untuk video tips dan trik kali ini Sebenernya masih banyak yang belum Oce sebutin Dan bagi kalian yang penasaran yuk Jangan lupa subscribe bro dan aktifkan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video dari Oce Desert Yap makasih bro udah menonton Panggil gue Oce And see you next 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 Video See you next So fucking grateful for my Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax